Halo assalamualaikum selamat datang di channel jisobu banyuwangi Oke paman hari ini akan kita bagikan video sederhana cara setting tanggal dan waktu Untuk jam tangan Casio G-Shock tipe GW9400 Rangeman Oke langsung saja ya kita ke caranya Untuk setting jam tangan C-Shock GW9400 ini langsung saja ya kita tekan dan tahan tombol jazz sampai berbunyi beep ya paman Jadi seperti ini disini ada keterangan set berkedip Jadi kita harus memilih zona waktu wilayahnya masing-masing ya Untuk zona waktu kita yaitu bangkok ya paman Jadi seperti ini BKK Bangkok Oke kita lanjutkan setelah memilih wilayah zona waktu kita tekan tombol mode ya paman Satu kali Disini menandakan di ST ya Dialect saving time untuk di Indonesia tidak perlu digunakan ya paman Kita skip saja kita tekan tombol mode satu kali Disini ada format waktu ya paman Jadi paman-paman bisa memilih format waktu 24 jam dan 12 jam ya Untuk memilih kita tinggal tekan start stop ya Tombol forward Jadi seperti ini Oke kita pilih 24 jam ya Lanjut kita tekan tombol mode ya paman Satu kali Disini ada pilihan detik ya Jadi untuk mereset detik kita tinggal tekan tombol start stop ya Satu kali Detik akan berhasil mereset ya Oke kita tekan tombol mode Disini ada pilihan jam ya paman Yaitu yang bergedip Jadi untuk menambah dan mengurangi kita tinggal tekan tombol forward dan reverse ya paman Jadi untuk menambah kita tekan tombol yang bawah ya forward Seperti ini Untuk mengurangi kita tekan tombol reverse Mantap sekali Kita lanjut tekan tombol mode Disini ada pilihan menit yang bergedip Tinggal cocokkan ya paman Caranya seperti tadi ya Menambah dan mengurangi seperti ini Tinggal cocokkan Sekarang jam 4.41 ya paman Jadi seperti ini Kita lanjut tekan tombol mode Satu kali Disini ada tampilan tahun ya Silahkan cocokkan Jadi sekarang tahun 2021 ya paman Kita lanjut tekan tombol mode Disini ada tampilan bulan Sekarang bulan 7 Kita lanjut tekan tombol mode Dan disini tampilan tanggal ya Ini sudah benar Sekarang tanggal 3 bulan 7 2021 ya paman Jadi untuk hari otomatis ya nanti tidak ada dalam settingan jam tangan ini Oke Langsung kita tekan tombol mode ya Disini ada pilihan G Yang berarti bunyi beep ya paman Jadi untuk paman-paman yang ingin mematikan fungsi beep atau bunyi Langsung saja pilih forward ya Disini ada indikator atau keterangan mute Yaitu tidak berbunyi ya paman Oke kita pilih untuk bunyi Seperti ini Kita lanjut tekan tombol mode Disini ada tampilan like ya Ada angka 3 bergedit Ini artinya nyala lampu selama 3 detik ya paman Jadi ada pilihannya Ada 1 detik dan 3 detik Kita pilih untuk 3 detik ya Supaya lebih lama untuk durasi lampu Lanjut kita tekan tombol mode Disini ada keterangan power saving ya paman Oke paman jadi untuk fungsi power saving atau PS ini Ketika jam tangan tidak digunakan Maka jam tangan akan mati otomatis ya paman Jika jam tangan ini berada di ruangan gelap ya Atau ruangan tanpa cahaya Nanti akan mati otomatis Untuk paman-paman silahkan pilih on ya Jika power saving ingin aktif Dan silahkan pilih off Jika power saving tidak aktif ya Jadi untuk posisi off Jam tangan ini tidak akan mati ya paman Jadi kita pilih on saja ya Seperti ini Jadi power saving ini membantu Agar ketahanan baterai lebih lama ya paman Oke mantap Kita lanjut tekan tombol mode Disini ada unit ya Oke kita next Kita tekan tombol mode Dan sudah kembali ke tampilan awal ya Jadi ini artinya untuk setting waktu dan tanggal Sudah selesai ya paman Silahkan tekan adjust satu kali Jadi setelah kita tekan adjust satu kali Disini ada tampilan latitude dan longitude ya paman Jadi paman-paman silahkan Lihat di google map ya Di daerahnya masing-masing dan samakan ya Jadi untuk memilih silahkan tekan tombol mode ya Jadi disini longitude Berada di 100 derajat Dan latitude berada di 13 derajat Jadi untuk latitude dan longitude ini berfungsi untuk kalibrasi sensor ya paman Yaitu sensor baru dan altimeter Oke kita tekan tombol adjust satu kali Dan alhamdulillah ya Proses setting waktu dan tanggal Untuk jam tangan GW9400 ini sudah selesai Oke paman Jadi demikian ya Tutorial cara setting waktu dan tanggal Untuk jam tangan G-Shock GW9400 Mohon maaf Bila ada salah kata dalam penyampaian Semoga tutorial hari ini Bermanfaat ya paman Jisoku Banyuwangi mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jisoku Banyuwangi Jisoku Banyuwangi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!